Halo para pecinta battle through the heavens ini manapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari manoyan? Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini kembali berusaha untuk memadatkan segel kematian Xiaoyan juga memerintahkan Lei Ji dan Wu Zhen untuk segera memadatkan segel kematian Setelah beberapa saat Lei Ji pada akhirnya berhasil memadatkan segel kematian pertama miliknya Sementara itu di sisi lain meskipun Wu Zhen memiliki keterampilan yang lebih lambat Pada saat ini Wu Zhen pada akhirnya berhasil memadatkan satu segel spiritual Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berusaha dengan keras hingga pada akhirnya segel kematian ketiga telah terkondensasi Semakin banyak segel kematian maka akan semakin banyak ki pembunuhan yang bisa diserap oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mencoba dan telapak tangan Xiaoyan segera memasuki ki pembunuhan Bersamaan dengan hal tersebut ki pembunuhan dengan cepat segera memenuhi tiga segel kematian milik Xiaoyan Segel yang berada di telapak tangan Xiaoyan juga pada saat ini kembali terkondensasi dengan warna merah tua Kekuatan energi ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan satu segel kematian sebelumnya yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang dan bersamaan dengan Lei Ji dan Wu Zhen yang masih berkonsentrasi Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu sedikit pun segera melangkah masuk ke dalam ki pembunuhan Baik Lei Ji maupun Wu Zhen pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Meskipun mereka tahu Xiaoyan orang gila tetapi mereka pada saat ini masih tetap terjekut Terlebih lagi tak lama setelah Xiaoyan memasuki ki pembunuhan Mereka mendengar adanya suara pertempuran di dalam energi pembunuhan tersebut Keduanya pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan saat berikutnya sosok Xiaoyan pada akhirnya kembali muncul di hadapan mereka berdua Xiaoyan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kegembiraan Xiaoyan lanjut berkata bahwa ternyata teknik tersebut benar-benar berguna Menjalankan segel kematian ini dapat menahan ki pembunuhan untuk waktu setidaknya 30 menit Waktu ini sudah cukup menakutkan dan mereka akan bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk menghabisi banyak musuh Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini sedikit mengerutkan gening Lei Ji lanjut bertanya bahwa ia baru saja mendengar suara perkelahian dan apakah telah terjadi sebuah pertempuran Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki waktu untuk melarikan diri Mereka telah kehilangan akal sehat dan telah terjatuh dalam posisi kegilaan Oleh karena itu Xiaoyan hanya berinisiatif untuk membantu mereka melepaskan diri dari penyiksaan dunia ini Lei Ji pada saat ini sedikit terkejut dan berkata jika begitu permasalahannya Maka bukankah Xiaoyan benar-benar telah memanfaatkan orang lain Xiaoyan sedikit menggaruh kelapanya dan berkata bahwa benda-benda itu tidak lagi berguna bagi mereka Terlebih lagi meskipun kelompok Xiaoyan memiliki dua kartu spiritual ungu Dengan menyusut nyaki pembunuhan ini waktu yang mereka miliki benar-benar hampir habis Oleh karena itu tentu saja mereka perlu melakukan segala cara untuk bisa mengumpulkan tiga kartu spiritual ungu Lei Ji pada saat ini hanya bisa menganggukkan pelapanya setelah menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan kembali memerintahkan mereka untuk berfokus dan membantuk tiga segel kematian Xiaoyan pada saat ini tidak melanjutkan pembentukan segel dan Xiaoyan hanya menunggu mereka berdua menyelesaikan semuanya Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya telah berhasil membantuk tiga segel kematian Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan batu giyok yang baru saja diambil dari Aosyuki Batu giyok ini adalah batu giyok pemakaman kuno Batu giyok ini diperlukan untuk menuju ke reruntuhan keabadian Xiaoyan berfikir bahwa saat energi pembunuhan semakin menyusut Sisa-sisa reruntuhan kuno keabadian ini tentu saja sepertinya akan menjadi inti terakhir Jika begitu permasalahannya maka pertempuran sengit pasti akan segera terjadi di tempat tersebut Jika seseorang tidak memiliki cukup kartu spiritual di tangannya Jika seseorang tidak memiliki kunci spiritual maka mereka benar-benar akan bertindak gila dan merebut milik orang lain Di bawah tekanan kuat untuk bertahan hidup maka mereka pada saat ini benar-benar harus semakin waspada Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan mengajak kelompoknya untuk segera pergi ke area inti dari surga pembunuhan Mereka pun bergegas menuju ke tengah-tengah kawasan inti di mana terlihat ada sebuah kota yang sangat besar yang berdiri Kota ini menjadi tempat paling populer dengan ada banyak suara pertempuran yang tidak ada habisnya Di antara sosok-sosok yang berada di sana ada juga kelompok yang dikenali oleh Xiaoyan yakni kelompok dari alam dong seng Terlihat Aosyuki pada saat ini menundukkan kelapanya di hadapan pemimpin mereka Sosok pemimpin ini terlihat marah ketika bertanya kepada Aosyuki apakah batu giyok pemakaman kuno benar-benar telah dirampok oleh orang lain Siapakah orang yang merampoknya dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi Aosyuki pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit di hadapan kerumunan orang-orang dari alam dong seng Sosoknya pada akhirnya menggertakan gigi dan segera menjelaskan kepada pemimpin mereka yang bernama Kiansui Aosyuki berkata bahwa ia tidak tahu nama dari orang tersebut Tetapi di antara mereka ada juga orang kuat yang mungkin bahkan lebih kuat daripada senior Kiansui Jika ia tidak mengeluarkan giyok segel pemakaman kuno Mungkin orang-orang dari alam dong seng pada saat itu benar-benar telah dihabisi Mendengar apa yang dikatakan oleh Aosyuki pada saat ini wanita bernama Kiansui sedikit mengerutkan kening Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya Mungkinkah kekuatan orang ini adalah dogat bintang delapan Aosyuki pada saat ini sedikit merenung dan kembali mengingat kekuatan sosok yang baru saja ia hadapi sebelumnya Aosyuki pada akhirnya sedikit menggelengkan kelapanya dan bergumam sepertinya itu masih belum bisa dipastikan Total ada empat orang di kelompok tersebut dan tiga lainnya tidak perlu untuk ditakuti Tetapi meskipun begitu salah seorang di antara mereka benar-benar memiliki kekuatan yang sangat aneh Tidak ada jejak fluktuasi orijin Ki di tubuhnya dan serangannya benar-benar melemahkan kekuatan dari Aosyuki Mendengar hal tersebut Kiansui pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata Jika ia bukan dogat bintang delapan maka tidak ada yang perlu ditakuti Oleh karena itu maka giyok segel pemakaman kuno ini harus direbut kembali Orang-orang ini pasti akan pergi ke reruntuhan kuno keabadian Dan tugas mereka hanyalah pergi ke sana dan menunggu kemunculan orang tersebut Semua orang pada saat ini mengangguk dan mereka pada saat ini segera bergegas pergi Orang-orang dari alam Dongseng benar-benar tidak pernah terkalahkan selama periode waktu ini Mereka pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Alam Dongseng benar-benar akan dirampok oleh kelompok lain Dengan begitu maka pada saat ini tentu saja Kiansui benar-benar merasa sangat marah dan pemasaran dengan kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di dekat reruntuhan kuno Melihat banyak sosok yang berterbangan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan bergumam bahwa ada banyak sekali orang yang pada saat ini sepertinya akan bisa bertahan Selain itu jika mereka menatap kekejauhan Terlihat ada bangunan kuno dan sepertinya sisa-sisa keabadian ini ada di tempat tersebut Lei Ji pada saat ini menganggukkan kelapanya Dan kelompok Xiaoyan pada akhirnya kembali bergegas mendekat satu per satu Di perjalanan Xiaoyan juga pada saat ini mendengarkan beberapa percakapan di antara beberapa kelompok Di antara mereka ada yang berkata bahwa reruntuhan abadi akan dibuka dalam waktu beberapa hari Dikatakan bahwa reruntuhan keabadian ini juga benar-benar luar binasa Itu diciptakan oleh orang kuat yang telah menerobos tingkat keabadian Dengan begitu maka jika seseorang mendapatkan sedikit warisan Kekuatannya benar-benar akan dapat meningkat banyak dan manfaat ini benar-benar sangat berguna Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka pada saat ini sedikit tertawa Sosoknya lanjut berkata meskipun hal tersebut memiliki berkah yang besar Tetapi tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan berkah seperti itu Mereka perlu mendapatkan kartu spiritual dan kunci spiritual yang cukup untuk bisa bertahan hidup Terlebih lagi tempat tersebut juga benar-benar menarik banyak tim kuat dari semua alam Mereka juga memerlukan giyok segel pemakaman kuno untuk bisa memasuki reruntuhan tersebut Sejauh yang ia tahu ada beberapa alam yang telah datang dan mereka telah memegang segel tersebut Alam-alam ini juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa merebut segel tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Pada saat ini sosok lainnya menganggukkan kelapanya dan mulai lanjut nimrung Sosoknya menjelaskan bahwa ia juga mendengar alam dongseng ikut berpartisi sapi untuk memasuki reruntuhan tersebut Tetapi keberuntungannya benar-benar kurang baik karena dikabarkan segel giyok yang mereka miliki telah dirampok Dengan begitu jika mereka ingin memasuki reruntuhan pemakaman keabadian Mereka harus mendapatkan kembali giyok segel pemakaman kuno Tidak mungkin bagi mereka untuk merebut giyok dari alam-alam kuat seperti kelan dewa api kuno istana bintang atau wilayah laut Alam-alam kuat yang telah memiliki segel juga pada saat ini benar-benar telah muncul Dan tidak ada yang berani menyenggul mereka Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Mereka pada saat ini benar-benar sangat pemasaran dengan siapakah sosok yang bisa merampok benda-benda berharga dari alam dongseng Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan gening setelah mendapatkan sebuah kabar Dari perbincangan di sekitar Xiaoyan mengetahui bahwa pada saat ini telah dilakukan sayembara oleh alam dongseng Bagi siapapun yang berhasil menangkap kelompok Xiaoyan Mereka akan diberikan hadiah kunci spiritual dan tablet spiritual ungu Pada saat ini terlihat banyak orang berkumpul dan melihat pemberitahuan yang menggambarkan kelompok Xiaoyan Penampilan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini telah dilukis di atas sebuah kertas Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan terlihat sedikit marah saat menatap ke arah pengumuman Yang berisi wajah dan tubuh dari kelompok Xiaoyan Hal yang pada saat ini membuat Xiaoyan merasa sedikit marah adalah bahwa gambar ini benar-benar tidak menggambarkan tubuh fisik Xiaoyan Gambar ini benar-benar terlihat sangat jelek dan tidak sesuai Hanya gambar leci yang pada saat ini terlihat sangat realistis dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan seketika menyadari bahwa sepertinya gambar ini telah digambar oleh Aushuki Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan niat membunuh pada akhirnya muncul di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan lanjut bergumam jika Xiaoyan tahu mereka akan menyebabkan hal ini Xiaoyan benar-benar akan langsung menghabisi mereka pada saat itu Mendengar hal tersebut leci pada saat ini hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini segera terjadi keheningan di sekitar Menyadari hal ini Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah kerumunan yang pada saat ini mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan Tampaknya mereka segera menyadari bahwa ini adalah sosok yang dicari oleh alam Dongseng Mereka semua pada saat ini memiliki mata yang dipenuhi dengan ketertarikan dan niat membunuh ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan Informasi mengenai kelompok Xiaoyan beserta dengan kekuatannya pada saat ini telah dituliskan di dalam pemberitahuan Mereka pada saat ini sama sekali tidak takut meskipun ada juga klon iblis keabadian yang tertulis di dalam pengumuman Hal itu dikarenakan kekuatan klon iblis keabadian hanya ditulis tidak memiliki fluktuasi origin Dengan begitu maka mereka tidak akan menyadari ancaman apa yang akan bisa diberikan oleh klon iblis keabadian Terlebih lagi klon iblis keabadian juga pada saat ini berada di cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini tampaknya benar-benar berniat mengincar Xiaoyan Mereka pada akhirnya melangkah satu demi satu mendekati kelompok Xiaoyan dengan tatapan ganas Namun sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan Suara tersebut memerintahkan mereka semua untuk menyingkir Semua orang seketika tertegun dan menoleh menatap ke arah sumber suara Mereka seketika terkejut melihat sosok yang baru saja muncul Banyak perbincangan di tengah-tengah keterkejutan melonjak setelah melihat sosok yang bernama Yanqi datang Kerumunan pada saat ini sedikit terkejut dan memutuskan untuk mundur Sementara itu sosok yang bernama Yanqi pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk mendekati Xiaoyan Yanqi pada saat ini lanjut segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yanqi Ia pada saat ini tidak perlu menangkap Xiaoyan untuk diserahkan ke alam Dongseng Selama Xiaoyan menyerahkan segel pemakaman kuno kepadanya Ia akan melepaskan Xiaoyan dan kelompoknya pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan tidak berkata apapun Xiaoyan mengabaikan orang-orang ini dan berbalik sebelum akhirnya berjalan bergegas menuju ke kota Melihat perilaku acu-tau dari Xiaoyan ini Mata Yanqi pada saat ini sedikit menyipit Origin Qi yang agung seketika mengembun di tinjunya dan sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menoleh Tetapi pada saat berikutnya begitu tinju ini mendekat tiba-tiba terdengar suara benturan keras Kekuatan yang kuat pada saat ini segera menyapu dari pusat benturan dengan tangan Yanqi yang benar-benar patah Tinju yang berhadapan dengan Yanqi juga pada saat ini segera menghantam dada Yanqi dan sosoknya terlempar mundur Yanqi berguling dan terjatuh dengan keras dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya Seluruh gerbang kotak pada saat ini benar-benar kembali berubah menjadi sunyi Semua orang memandang ke arah Yanqi yang pada saat ini terlihat terjatuh dengan penuh kemaluan Ia merupakan dogat bintang tujuh dan ia benar-benar dipukul mundur hanya dengan satu pukulan Selain itu yang menjadi lawan dari Yanqi adalah Lei Ji yang merupakan seorang wanita dengan kekuatan di tingkat dogat bintang enam Bersamaan dengan semua orang yang tercengang pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan menatap ke arah Yanqi Xiaoyan lanjut berkata kepada Wu Zhen agar Wu Zhen segera mengumpulkan semua tablet spiritual orang-orang ini Pemimpin mereka sudah tidak berdaya terlebih lagi kelompok Xiaoyan masih membutuhkan satu tablet spiritual ungu Wu Zhen pada saat ini segera menganggulkan kelapanya dan segera bergegas menuju ke arah Yanqi Yanqi pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Lei Ji dengan penuh tatapan ngeri Meskipun pukulan Lei Ji ini tidak berakibat fatal Tetapi ia pada saat ini tidak menyangka pukulan Lei Ji akan bisa bersaing dengannya yang merupakan bintang tujuh dogat Memikirkan hal ini Yanqi menyadari bahwa jika ia bersikeras untuk melawan mungkin ia akan kehilangan nyawanya di tempat ini Pada akhirnya sosoknya hanya bisa menggeretakan gigi dan segera menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Wu Zhen Wu Zhen menyerahkan cincin penyimpanan tersebut kepada Xiaoyan dan pada saat ini ada lebih dari 50 kartu spiritual Setelah melihat semuanya, Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan matanya ke arah Yanqi Xiaoyan lanjut tersenyum dan berkata kepada Lei Ji bahwa sepertinya Lei Ji benar-benar mengeluarkan tinju yang lemah Lei Ji segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Lei Ji lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan kembali mengeluarkan pukulan yang lebih kuat Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini perlahan melangkah maju ke arah Yanqi Melihat hal ini, Yanqi seketika tergejut dan benar-benar merasakan ketakutan Sesaat kemudian, Yanqi segera merentangkan telapak tangannya dan sebuah tablet spiritual ungu segera muncul Sosoknya segera menyodorkan tablet spiritual ini kepada Lei Ji dan berkata bahwa ia benar-benar membutuhkan belas kasihan dari tuan Ia benar-benar tidak memiliki kunci spiritual dan hanya ada tablet spiritual berwarna ungu Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapaknya dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengampuninya untuk saat ini Sosok Lei Ji pada akhirnya tiba-tiba berhenti dan pada saat ini memutuskan untuk kembali mundur Sementara itu, Wu Zhen segera mengelurkan tangannya dan mengambil tablet spiritual berwarna ungu Wu Zhen lanjut menyerahkan tablet spiritual ini kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini terlihat gembira Xiaoyan pun segera kembali fokus pada tujuan mereka Xiaoyan tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiaoyan segera mengajak kelompoknya untuk bergegas Sementara itu, di pusat dari runtuhan kuno pada saat ini telah banyak sosok yang terlihat berdiri Di tengah kota Bobrok ini terdapat sebuah aula yang megah yang langsung terlihat sangat kontras Aula megah tersebut terletak di tengah dan aula tersebut pada saat ini telah ramai dikunjungi oleh orang Banyak tim yang memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan tentu saja yang paling menindas adalah beberapa tim yang berdiri di ujung aula Ada juga orang-orang dari alam Dongseng yang pada saat ini berada di antara kerumunan Di sebelah alam Dongseng ada juga orang-orang dari alam lautan surgawi dan keduanya pada saat ini melakukan perbincangan Pemimpin dari alam laut surgawi pada saat ini segera berbicara kepada Kianshi Sosoknya berkata kapan ke alam Dongseng tiba di tempat ini Selain itu bagaimana mungkin bisa giyok segel pemakaman kuno dirampok oleh orang lain Terlebih lagi dengan tidak adanya benda tersebut mengapa kelompok dari alam Dongseng berada di tempat ini Mendengar hal tersebut Kianshi pada saat ini segera memandang pria yang memimpin orang-orang dari alam laut surgawi Sosoknya lanjut berkata perlahan kepada pria yang merupakan pemimpin dari alam ini yang bernama Zotianlu Kianshi dengan ekspresi suram segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar memiliki waktu untuk melakukan penyindiran Namun ia pada saat ini ingin menyarankan kepada Zotianlu Mengapa mereka tidak mencari tahu bagaimana Kianshi mokat Apakah mereka tidak ingin tahu siapakah sosok yang menghabisi anggota mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Kianshi pada saat ini Zotianlu pun sedikit tergejut Ekspresinya terlihat muram karena bagaimanapun Kianshi adalah salah satu orang teratas di alam laut surgawi Oleh karena itu kematiannya secara alami akan berdampak besar pada alam mereka Mata Zotianlu menjadi gelap ketika memikirkan hal ini dan berpikir bahwa jika ia dapat menemukan orang yang menghabisi Kianshi Ia benar-benar tidak akan menyerah dan benar-benar akan membalaskan dendam Kianshi Zotianlu pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini tidak lagi ingin terjerak dengan topik tersebut Sosoknya pada akhirnya lanjut menatap dan mulai berbicara kepada Kianshi Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia sejujurnya tahu tujuan dari Kianshi berada di tempat ini Namun apakah Kianshi benar-benar yakin bahwa orang tersebut akan datang ke tempat ini Menanggapi hal tersebut Aosyuki yang berada di belakang segera menjawab dengan tegas bahwa orang tersebut pasti akan datang Ia bisa merasakan keberadaan dari Giyoksegel pemakaman kuno yang telah ia dapatkan sebelumnya Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar Aosyuki pada akhirnya seketika menoleh dan lanjut bergumam Sepertinya Giyoksegel pemakaman kuno ke-8 telah tiba Sesaat setelah perkataannya terdengar pada saat ini Beberapa tim yang berada di sekitar yang memegang Giyoksegel pemakaman kuno yang sama tiba-tiba mulai bergetar Giyok-giyok ini seketika mulai meledak dan memancarkan cahaya yang sangat terang Beberapa tim ini segera mengangkat mata mereka untuk menatap ke arah langit di luar aula utama Kesunyian pada saat ini seketika melanda di sekitar dengan banyak sosok yang pada saat ini memfokuskan diri satu demi satu Sesaat kemudian pada akhirnya tiba-tiba terjadi ledakan di ujung kejauhan Suara gemuruh bercampur dengan guntur dan api pada saat ini menyebar ke segala arah Ada banyak jeritan yang menyebar dengan banyak sosok yang pada saat ini terlempar mundur Orang-orang ini seketika dipenuhi dengan nyala api di tubuh mereka dan mereka benar-benar terbakar Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya benar-benar menghalangi perjalanan Xiaoyan Begitu melihat orang-orang ini yang dikalahkan semua orang pada saat ini menyipitkan mata masing-masing Orang-orang yang baru saja dikalahkan ini adalah dogat bintang enam Mereka langsung dihabisi oleh api dan guntur yang menyebar di tubuh masing-masing Ekspresi dari Kianshi dikejauhan juga pada saat ini sedikit membeku melihat kelompok yang baru saja muncul Kianshi pada akhirnya sedikit memiringkan kelapanya ke arah Aosyuki dan bertanya apakah itu adalah kelompok yang mereka maksud Aosyuki, Guau, dan Jujie pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang baru saja muncul dengan ekspresi ketakutan Ketiganya sesaat kemudian pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah kelompok mereka Kianshi pun mengerutkan kening seolah-olah ia menyadari ada sesuatu yang salah ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan Kianshi pun segera bertanya bukankah mereka berkata bahwa ada empat orang di kelompok ini Namun mengapa pada saat ini hanya ada tiga yang muncul di kelompok ini Aosyuki juga pada saat ini menyipitkan matanya dan ia tidak bisa menemukan keberadaan satu sosok lainnya Aosyuki benar-benar bingung melihat ke arah kelompok Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa sangat jelas kelompok ini memiliki empat orang anggota Tampaknya satu orang yang ia katakan yang tidak memiliki fluktuasi orijin Ki pada saat ini belum muncul Mendengar apa yang dikatakan oleh Aosyuki, Kianshi pada saat ini memiliki perasaan setengah percaya terhadap perkataan Aosyuki Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan baginya Sekarang karena Xiaoyan telah muncul, Kianshi secara alami akan mengambil tindakan untuk memulihkan nama dari alam Dongseng Kianshi pada akhirnya segera maju selangkah dengan orijin Ki yang kuat yang menyebar dari tubuhnya Ada banyak pandangan yang pada saat ini seketika menoleh ke arah Kianshi dan mereka benar-benar merasa kagum Sementara itu Kianshi segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia yang merampok semua batu spiritual dan segel giyok pemakaman kuno dari alam Dongseng Xiaoyan di kejauhan pada saat ini berjalan perlahan dan tidak terburu-buru menjawab pertanyaan dari Kianshi Sesaat kemudian Xiaoyan mengangkat kelapaknya dan setelah tersenyum Barulah Xiaoyan pada saat ini segera berkata apakah ia adalah pemimpin dari alam Dongseng Pada saat ini batu giyok pemakaman kuno telah berada di tangan Xiaoyan dan itu telah sepenuhnya menjadi milik Xiaoyan Mata dari Kianshi seketika menjadi dingin mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata karena ia telah berbicara dengan cara seperti itu maka ia benar-benar akan segera terbunuh Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan segera kembali berbicara dengan tegas Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak akan melepaskan mereka lagi Xiaoyan telah membiarkan mereka dari alam Dongseng pergi berkali-kali Selain itu mereka juga benar-benar pecundang karena mereka tidak tahu terima kasih Memikirkan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan maka mereka pada saat ini benar-benar harus dihabisi Meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat tenang tetapi mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah orang-orang dari alam Dongseng Sementara itu di sisi lain mata dari Kianshi juga pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat Sosoknya pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan sesaat kemudian Sesosok tubuh pada saat ini bergegas keluar dengan fluktuasi kekuatan dogat bintang 6 Sosok ini bergegas melesat dari belakang Kianshui dengan tinju yang terkepal ke arah Xiaoyan Origin Ki yang agung seketika berguling melapisi tinju dari sosok tersebut Menghadapi serangan tiba-tiba dan sengit ini Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali Di bawah tetapan semua orang begitu tinju ini mendekat Barulah Xiaoyan mengambil tindakan dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan Dua tinju saling bertabrakan dan ledakan keras pada saat ini seketika bergema Sesaat kemudian semua orang pada saat ini seketika terkejut melihat sosok yang seketika terlempar mundur Sosok ini seketika terjatuh ke belakang dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya Busur petir juga pada saat ini menyambar di lengannya dan separuh lengannya terlihat berwarna hitam Seolah-olah telah terbakar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera lanjut mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk memberikan batu giyok pemakaman kuno Xiaoyan pada saat ini ingin menghabisi orang-orang dari alam dong seng Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini jangan bermain-main dengan Xiaoyan Seluruh aulah pada saat ini segera meledak dengan keterkejutan Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu ekspresi dari Qian Sui pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap Sosoknya pada akhirnya kembali melangkah maju dengan orijin ki yang agung yang kembali melesat keluar dari tubuhnya Sosoknya lanjut memerintahkan anak buahnya yang pada saat sebelumnya menyerang untuk mundur Qian Sui lanjut berkata bahwa mereka tidak boleh menyianyikan banyak waktu Oleh karena itu biarkan ia pada saat ini menangani kelompok ini Setelah selesai berbicara pada saat ini Semua orang kembali dikejutkan dengan lautan bintang yang muncul di belakang Qian Sui Bahkan Zuo Tian Lu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat Zuo Tian Lu pada saat ini memandang ke arah Qian Sui dan mulai berbicara sambil tersenyum Zuo Tian Lu menjelaskan bahwa dengan 50 juta orijin ki Ia tidak menyangka bahwa Qian Sui telah mencapai tahap akhir dari dogat bintang tujuh Pantas saja sosoknya benar-benar begitu percaya diri di dalam pertempuran Sementara itu di sisi lain Xiaoyan memandang ke arah Qian Sui dengan mata yang sedikit menyipit Xiaoyan juga pada saat ini maju selangkah dan hal tersebut mengejutkan semua orang Kerumunan pada saat ini benar-benar kaget Karena di mata mereka Lei Ji adalah yang terkuat di antara kelompok ini Sementara itu Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang 5 Diperkirakan dengan kekuatannya ini Qian Sui akan bisa menghabisinya hanya dengan satu telapak tangan Qian Sui juga pada saat ini sedikit meledek ketika menatap ke arah Xiaoyan yang bergegas maju Sosoknya pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia berada di sini untuk mokat Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera tertawa meledek Di mata Xiaoyan pertarungan yang begitu sengit seperti ini tidak lagi penting Xiaoyan juga tidak memiliki rasa takut sedikitpun Karena Xiaoyan hanya mencari pengalaman di dalam pertempuran Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa kesenjangan kekuatan mereka memang agak besar Tetapi mereka tidak akan bisa mengetahui siapakah yang akan keluar sebagai pemenang sebelum mereka mencoba untuk bertempur Terima kasih telah menonton!